Ayah tiri di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dekat tega menyetubuhi dua anak tirinya yang masih di bawah umur. Pihak kepolisian Polres Kuningan menangkap seorang pria berinisial AW, warga Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pria berusia 45 tahun ini dengan tega menyetubuhi kedua anak tirinya yang masih di bawah umur. Sebelum menyetubuhi keduanya, pelaku juga melakukan kekerasan dan mengancam kedua korban untuk tak memberitahukan perbuatan bejatnya kepada ibu korban. Pelaku pertama menyetubuhi anak pertama sang istri selama 5 tahun, mulai dari tahun 2012 hingga 2017, saat itu korban masih berumur 13 tahun. Kemudian ia menyetubuhi adik korban pada tahun 2020 hingga 2023. Kasus ini terungkap setelah korban kedua yang saat ini berusia 16 tahun menceritakan perbuatan ayah tirinya kepada guru mengajinya, Ade. Jadi si anak ini keduanya melapor awalnya kepada guru ngaji dan guru ngajinya melapor kepada si istrinya langsung membuat laporan ke Kores Kuningan. Langsung kami ambil langkah penegakan hukum. Menikah sejak tahun berpada juga? Ya, kurung waktu berarti dari 2010. Ya, berarti ada kurung waktu 13 tahun. Berkat bantuan dari guru ngaji tersebut, si korban melaporkan kepada ibunya dan langsung membuat laporan polisi ke Kores Kuningan. Bacanya sekedar omongannya? Ya. Dan lingkungan yang berarti kalau pelaku sendiri perlu menjadi guru agama itu? Nah, kalau itu nanti perlu kami dalami lagi ya. Yang jelas perbuatan-perbuatan tercelah yang dilakukan pelaku ini harus dipertanggungjawabkan ya di sidang pengadilan. Dari pengakuan pelaku yang melakukan perbuatan bejatnya itu di rumahnya saat sang istri sedang bekerja. Pelaku pun diduga kuat melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Yang terancam hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda hingga 5 miliar rupiah. Cendra Kurnia, Kuningan, Jawa Barat.